Saya mau tanya, Pak Erman pernah diculik UFO ya? Iya, itu mungkin... Berapa itu? Udah nama apa? Itu mula-mula bagaimana itu? Lihat bintang dulu di atas gimana? Lihat, saya awalnya sebetulnya gak curiga kalau itu benda tangkas atau apa. Saya cuma lihat itu jam 12.00 parah, habis surat tajus. Iya. Terus keluar rumah, bahkan di rumah itu ada belakang ruang... Ruang, ruang kosong itu terus saya melihat ke atas biasanya emang ya sebenarnya mah saya suka lihat bahasaan Allah gitu di atas. Tiba-tiba ada bintang, awalnya saya juga menunduk lagi ke bawah dirasa, cepatkan bintang biasa. Cuman pas dilihat lagi kalau bergerak, kenapa bintang itu bergerak gitu? Terus mendekat. Mendekat. Iya. Cuman posisi mendekatnya itu karena dalam kecepatan yang sangat cepat, Saya sampai kaget karena dia yang saya kira itu benda jatuh yang jatuh ke saya gitu, jatuh, cahaya jatuh gitu bulat. Akhirnya sampai saya pas santai, jadi semacam hilang pasan gitu, hilang ingatan lah. Tiba-tiba tidak sadar gitu, seolah-olah saya dalam posisi yang tidak ingat apa-apa. Itu benarnya besar kok? Besar, besar. Untuknya cakram gitu. Cakram. Tapi kalau untuk sebesar rumah ya mungkin paling sebesar rumah. Kamar. 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 Nggak tahu entah kenapa, tiba-tiba dalam posisi yang kaget itu tiba-tiba saya posisinya sudah berada di dalam ruangan ruangan. Ruangan dalam pesawat. Terus saya melihat ke bawah, saya melihat ini, melihat bumi yang sudah sebesar wola. Jadi terbang lagi di bawah ke atas. Tidak dalam posisi itu gitu. Terus saya paling melirik-lirik tapi kayak semacam yang lagi sakit tapi tidak bergerak. Tidak berdaya ya. Tidak berdaya kita nyawa tidur. Itu bentuk mahluknya seperti apa Pak? Itu boleh dikatakan sih sebetulnya saya melihat itu lebih kecil dari manusia. Agak kecil. Ada se meter tingginya? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Kepalanya gimana? Besar? Kepalanya mungkin kapasitas kepala lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Jadi ini menonjol. Terus lebih besar. Mata mungkin lebih besar. Cuman mulut. Lebih kecil. Terus hidung juga semacam seperti tidak punya hidung gitu ya Pak? Semana darong-darong nggak. Terus kepalanya botak atau rambut? Botak. Tapi ada juga diantaranya yang sedikit berambut. Rambut. Itu. Warna kulitnya? Warna kulit mungkin saya lebih lihatnya itu ke coklat tua kayak semacam jati gitu. Oh gitu ya. Lebih kayak cenderung ke hitam lah gitu. Coklat-coklat tua gitu. Mereka apa namanya? Bahasanya apa? Kedengarannya? Ngomongnya itu? Kalau saya dengar bahasa sih seperti kayak semacam. Kalau saya dengar itu semacam seperti reptil atau apa. Ya saya kurang apa. Kurang begitu jelas mendengarnya. Misalnya antar sadar dan tidak sadar. Jadi semacam bentuk kayak reptil gitu gitu. Cuman kita nggak dengar dalam posisi suara seperti kita pokal-pokal begini sih. Pakai pakaian atau telanjang gitu seperti di gambar-gambar? Yang saya lihat sih seperti telanjang tapi ketika pas ada yang dekat ke saya gitu. Ya. Jadi selama saya lihat seperti mereka itu seperti berpakaian. Oh yang ketat gitu ya. Ya tapi entah pakaian apa itu gitu. Oh gitu ya. Entah pakaian seperti apa itu gitu. Terus ininya apa namanya ada emblem-emblem di sini? Kebetulan waktu itu saya tidak melihat ada yang memakai itu Pak. Jadi belum ada yang memakai itu. Belum ada yang memakai itu gitu. Seluangan dalam pesawat bagaimana? Kalau yang keadaannya gitu. Yang saya lihat dan yang saya sadari cuman dari ujung keterbatasan mata saya. Cuman bentuk silinder dan bentuk-bentuk seperti kaca bundar terus bola. Jadi kalau saya gambarkan sebetulnya saya juga memang aneh. Karena memang itu juga pengalaman yang sangat banyak. Ya ya. Jadi bentuk-bentuk artistiknya juga memang bentuk yang memang berbeda. Berbeda dengan manusia. Seolah-olah jadi bentuk artistiknya itu bentuk artistik yang tanpa sudut dan tanpa ruang gitu. Seolah-olah tanpa tidak terbatas gitu. Asing sama sekali. Iya asing sama sekali. Itu bunyi tidak waktu mendekat itu? Berbunyi enggak pesawatnya? Kalau dari saya sih enggak terdengar bunyi enggak dengar apa. Makanya saya sedikit kagetnya. Seolah-olah benda itu karena terlihat apa? Mau jatuh ke saya gitu. Karena saking kagetnya saya jadi kaget. Kaget dan begitu kaget terlepas dari kesadaran itu. Iya. Tiba ketika saya membuka mata ternyata sudah dalam posisi yang... Terus ketika bapak masuk ke pesawat tidak sadar. Tiba-tiba ada saja. Tiba-tiba dudanya terbaring. Oh gitu. Jadi tiba-tiba sudah terbaring di dalam. Oh di semacam ranjang ya? Iya. Semacam ranjang yang terbaring gini ya. Iya, iya. Ini mungkin di apa? Di... Di... Tiba-tiba di tengah hari ya Pak. Tali-tali gitu. Oh gitu ya. Jadi saya itu pas begitu lihat. Karena kagetnya itu. Kaget. Pas begitu bangun. Kaget kan hilang beberapa detik jeda. Pas begitu bangun. Ngapuk ke mata. Ternyata saya pordang posisi yang berbaring di dalam. Semacam dua puluh riksa dan sebagainya. Oh gitu ya. Hmm. Haktif. Pak Soherman mungkin bapak. Apa namanya. Iya. Takut ya. Iya. Apa namanya. Menyampaikan pengalaman ini baru sekarang kan. Iya. Pada saya ya. Takut disebut apa Pak? Sebut gila mungkin ya. Saya takutnya disebut gila. Iya. Karena banyak orang yang... Kenapa Bapak kan keluaran pesan tren ya. Iya. Di mana itu? Di... Berapa tahun misalnya? Mesan tren tiga tahun di Pondok Ngodaran Asalam. Asalam dimana itu? Cabang Gontor itu di Baleng Kuda. Baleng Kuda ya. Jadi kejadian itu setelah mesan tren ya? Setelah mesan tren setelah tahun Nanggur. Saya biasanya kalau malam seminggu dua kali tanjur gitu. Oh iya. Kalau udah bisa tanjur suka keluar melihat-lihat. Dalam pesawat itu kan Bapak... Apa namanya... Diperiksa oleh mereka kan? Iya. Jadi... Itu berapa orang? Yang datang. Yang saya lihat. Iya. Dari arah mata yang saya bisa lihat sih. Semua orang di samping kiri dan... Di samping kanan. Kanan. Iya. Tapi saya merasa di... Di bawah kaki saya juga ada yang... Ada yang... Semacam yang ngasih alat atau apa gitu. Oh gitu. Pematuhnya ya. Ada pembantah sistem kayak gitu. Sehingga saya hanya bisa melihat sebatas pantangan mata yang gak bisa menggerakkan tubuh. Itu pakaian mereka bagaimana? Pakaian mereka kayak gitu. Kalau waktu meriksa itu sepertinya mereka memakai semacam masker atau apa gitu ya. Tapi mereka seperti ingat. Tanpa pakaian ada semacam pakaian agak sedikit abu-abu kayak gitu. Cuma seperti meletak di tubuh. Kebun meletak. Jadi kalau kita melihat dengan pandangan selingkas. Seperti ini aja. Seperti kulit. Menyang kulit gitu. Tapi itu pakaian. Kalau saya mengasumsikan itu pakaian gitu. Jadi menurut Pascha Hermann mereka itu orang jahat atau bukan? Kalau yang saya lihat sih. Mereka sebetulnya orang baik. Permasalahannya. Karena kalau saya analisa apa dari pengalaman-pengalaman. Mereka sudah mampu bergerak ke bumi berarti kan lebih canggih. Terus mereka juga seringkali mungkin mencuri-curi manusia untuk mencari data manusia. Tapi buktinya mereka mengembalikan lagi manusia itu. Oh mengembalikan. Mengembalikan gitu. Dibalikan lagi. Terus dalam posisi saya sedang pengisian itu. Saya ingat memori-memori dari sejak kecil. Entah mereka sedang mencari minta mengambil data atau bagaimana. Dengan cara seperti apa nggak tahu gitu. Jadi saya semacam mengingat masa kecil atau mungkin di sana mereka mencari datanya. Oh. Dari data individu. Itu pengetahuan Bapak bagaimana menurut Bapak? Setelah mereka mengiksa kita ya? Iya. Apa bertambah atau ya? Pengetahuan Bapak? Ya. Perbedaannya jadi paradigma berpikir saya itu jadi lain dengan cara berpikir orang lain pada umum. Oh gitu. Ketika memandang sesuatu gitu. Ketika orang memandang A dari depan. Kalau saya memandang A itu dari samping. Seperti pipi gitu. Dianggap aneh ya. Akhirnya orang-orang menganggap saya aneh. Dan sejak itu pengalaman itu nggak pernah saya menganggapkan. Karena takutnya dianggap saya gila. Oh gitu. Jadi dianggap gila nanti. Jadi itu tahun berapa tadi? Tahun 98 setelah sekolah. Keluar sekolah. Sekolah-sekolah 97. 98 menganggur. Eh, 96-97. Dari situ tahun 98 setelah menganggur saya keluar. Itu malam-malam. Lalu apa lagi yang Bapak lihat di dalam pesawat? Ya kalau di dalam pesawat sih biasanya. Saya melihat cuma ada ruang kaca yang setengah lingkaran. Ya. Terus di samping-sampingnya juga terdiri banyak kaca-kaca yang bisa tembus. Keluar apa? Keluar gitu. Tembus keluar. Terus ada semacam partiko ruang kosong ngeplong gitu katanya. Bundar gitu. Dan saya bisa melihat. Dari sana saya bisa melihat ketika bumi ditinggalkan dengan bentuk sebesar bola. Oh sebesar bola bumi itu ya? Terlihat cuma dari situ saya pingsan lagi. Ya. Dan saya dari situ ya itu. Jadi memori saya itu seolah-olah sedang diputar. Kayak kaset diputar. Kayak kaset sedang diputar memori gitu. Terus saya dari kecil tau inget-inget. Oh gitu ya. Jadi kayak lagi mimpi gitu terus. Terus mereka semacam apa gitu ya. Gak tau menginarkan apa gitu ke kepala saya. Gak tau apa. Tapi saya itu jadi pingsan. Terus inget memori-memori kecil gitu. Di kepala bapak ditempel alat nggak? Enggak kalau di kepala. Cuma semacam di dekatkan ke ini aja. Oh di dekatkan aja. Kayak semacam cahaya. Di dekatkan cahaya. Tiba-tiba cahaya terus gitu. Kan kaget lagi. Udah kaget gitu deh. Entah mungkin posisi saya tidak sadar. Tapi saya seperti ingat masa lalu gitu. Sampai besar waktu itu gitu. Jadi kejadian ini berapa? 12 tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ya? Nah sekarang bapak gimana? Keadaan pengetahuan apa? Ya kalau pengetahuan yang saya ada. Setelah kejadian itu? Setelah kejadian kalau secara formal mungkin sekolah saya cuma SMP gitu. Lanjut ke pesantren gitu. Kapasitas pesantren mungkin orang juga hanya menganggap ya pesantren biasa gitu. Tapi ketika saya berbicara atau ngobrol dengan orang-orang bahkan ada yang sampai mengatakan kalau saya itu mungkin dianggapnya pernah kuliah gitu. Oh gitu. Padahal mungkin saya nggak pernah kuliah atau pernah sekolah tinggi gitu. Hanya mungkin kawasan dan paradigma itu dari sejak itu agak sedikit mempengaruhi dan perubahan atau pikiran saya juga. Iya. Sementara ada orang yang pernah sih saya juga sekali sebetulnya mengatakan kepada orang untuk mengambil pendapat darinya. Iya, iya. Mereka menganggap kalau itu adalah semacam jin atau semacam iblis. Tapi saya mengasumsikan kalau jin dan iblis tidak mampu membentukkan dirinya dalam bentuk fokasitas benda. Iya. Begitu pesawat itu apa namanya kembali ke bumi ya. Bagaimana itu proses Pak Suherman itu dikembalikan ke bumi itu? Gimana? Posisinya saya semacam kayak jatuh lagi dalam posisi yang jatuh ke bawah gitu. di tempat yang semula lagi. Di tempat yang semula lagi tapi posisinya dalam posisi kembali sadar dan ketika saya lihat lagi di atas si bintang itu sudah melesat. Oh iya, si pesawat tadi sampai jauh ya? Iya, melesat lagi sampai tidak terlihat lagi. Mungkin semacam tangga cahaya gitu ya? Semacam tangga cahaya. Semacam tangga cahaya kayak gitu terus tiba-tiba hilang lagi. Di tempat yang meninggalkan. Dan dari kejadian saat itu sampai sekarang saya nggak pernah berani untuk buka mulut karena misalnya dianggap gila nanti. Iya. Atau mungkin takutnya gini dianggapnya mungkin saya yang mimpi atau apa gitu. Nah, sebagai orang keluaran pesantren ya Pak Suherman ya percaya nggak ada makhluk yang lain selain manusia? Iya. Saya sangat percaya sekali kalau ada makhluk yang diciptakan Allah selain manusia. Karena Quran pernah mengatakan bahkan di dalam hadis-hadis ataupun bahkan di dalam kitab Injil ataupun taulat dikatakan sesungguhnya wawamaholakominsamati wal'ar Jadi di antara penciptaan langit dan bumi Allah menciptakan makhluk-makhluk lain yang sejenis dengan manusia. Hanya saja manusia mungkin diciptakan sebagai makhluk yang lebih sempurna dalam kapasitas tubuh dan spiritualnya. Artinya Tuhan itu ternyata tidak bisa dijangkau sama sekali oleh daya nalar kita bagaimana dia menciptakan miliaran dan perilunan jenis makhluk yang berbeda-beda tapi memiliki fungsi yang sama seperti manusia. terima kasih.